Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir memenuhi undangan saya Maksudnya saya mengumpulkan Bapak Ibu disini Dalam rangka mempersiapkan pembelajaran di tahun 2023-2024 Kita perlu menyusun rencana kerja dan anggaran madrasah Nah oleh sebab itu saya minta masukannya dari Bapak Ibu Dari bidang kulitulum, bidang kesiswaan, sarpras Kemudian dari pembina-pembina eskul dan dari pembina-pembina madrasah Apa saja kebutuhan-kebutuhan atau rencana-rencana kerja yang akan kita laksanakan di tahun ini Tapi sebelumnya kita akan review dulu tentang madrasah kita melalui evaluasi dari madrasah Kita lihat ada 8 standar yang akan kita evaluasi Dari mulai standar kompetensi lulusan sampai ke standar penilaian Nah apa yang akan kita evaluasi yaitu tentang kekuatan madrasah kita Kelemahan madrasah, masalah utamanya Kemudian apa alternatif pemecahan masalah yang harus segera diselesaikan untuk tahun ini Nah oleh karena itu saya minta masukkan dari Bapak Ibu Dari 8 standar ini Silahkan analisis menurut pengetahuan, pengalaman, dan keseharian Bapak Ibu disini Apa yang Bapak Ibu rasakan Kemudian mungkin ada alternatif pemecahan masalah yang bisa kita selesaikan bersama-sama Belakang pendapat Bapak Ibu tentang hal ini Siapa dulu? Siap Pak Mungkin beberapa masukan Atau apalah Disini saya menyoroti masalah teknik untuk kekuatannya Untuk teknik mungkin mayoritas sudah S1 Cuman ada beberapa kelemahan Di antaranya masalah linearisasinya masih banyak Atau masih ada dari tenaga pendidik ini yang belum linear Mungkin karena akibat banyak tenaga pendidik Ada sebagian tenaga pendidik yang belum linear Sehingga banyak pendidik yang masih ada beberapa pendidik yang belum menguasai materi Ketika disampaikan ke peserta didik Ya alternatifnya mungkin bagi tenaga pendidik yang belum linear Atau masih kurang menguasai materi Untuk disampaikan pada peserta didik Diharapkan bisa mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Korwil Atau Kemenang Atau oleh MGMPEG sendiri Alhamdulillah Untuk evaluasi di lima dasar Kita terangkung Dari 8 standar Sudah ada Namun untuk RKM Apa yang akan kita laksanakan Apa yang akan kita anggarkan Itu kita lihat Anggaran di tahun ini Apabila memenuhi Untuk semua program Akan kita laksanakan semua Tetapi apabila tidak Memenuhi Maka kita akan Buatkan skala prioritas Dan program-program yang belum terlaksana Akan kita laksanakan Untuk tahun selanjutnya Terima kasih Kepada Bapak Ibu yang telah hadir Semoga Di tahun ini Kita dapat Meningkatkan Mutu mata saat kita Amin Kita tutup Saya tutup Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya